Pada tahun 2014, Anowa di alam hanya tersisa 548 ekor saja. Mereka merupakan satu langkah dan endemik dari Sulawesi. Jika dilihat sekilas, Anowa memang mirip sapi dan kerbau. Sehingga mereka mendapatkan julukan sebagai kerbau kerdil. Anowa adalah binatang penyendiri. Ia akan berkumpul dengan pasangannya hanya saat pada musim kawin saja. Selebihnya, ia akan habiskan waktunya dengan sendirian. Berdasarkan tempat tinggalnya, Anowa dibagi menjadi dua. Anowa gunung dan Anowa datar rendah. Diperkirakan masa hidup Anowa sekitar 40 tahun. Selain berkurangnya habitat, ancaman terbesar Anowa ialah perbuluan liar. Mereka diburu untuk diambil daging, tanduk, dan kulitnya.